Sama mertua yang sayang, kenapa? Itu pintu syurga kita yang kedua. Gak ada orang tua kita mertua pintu syurga kita. Jangan sama mertua hitung-hitungan. Buk, di dalam kitab Turatun Nasihin, cucinya baju perempuan seorang istri mencucikan pakaian suami. Pahalanya gede, bu. Seribu pahala Allah berikan kepada istri yang mencucikan pakaian suami. Amin. Lalu amin aja kudu disuruh. Seribu dosa diampunin sama Allah. Seribu derajat diangkat sama Allah. Selesai nyuci, ngejemur setiap ada matahari. Jika ada matahari itu yang terkena sinaran matahari, semuanya mereka akan beristighfar kepada Allah agar dosa istri tersebut semuanya diampuni oleh Allah. Nah, masalahnya sekarang yang diangkat derajatnya bukan keluarga, Pak. Mesin cuci. Canghong, Cangsung, LG. Nah, itu diangkat derajatnya. Kenapa tiap tahun naik harganya? Gara-gara nyuciin baju bapak. Bu, ambil dulu kucek. Disitu ibu mau cemplungin, cemplungin. Bukan bapaknya, bajunya. Lu bapaknya termesin cuci lah. Paham sama disini? Mau keluarga sekinah, mau wadah warah, mau. Nyimpi. Nyuci baju aja lu, males. Yang kedua, ibu nyiapin masakan nggak buat suami? Kalau mau masak, tanya dulu sama suami. Ayang, besok mau makan apa? Bapak dipanggilnya apa, Pak? Beber. Beber. Apa manis, nak? Siap kali, siap. Bu, kalau mau masak, tanya dulu dong sama suami. Sayang, besok mau makan apa? Mau dimasakin apa? Bini, sekarang dia masak, dia ke pasar, beli buat mulutnya doang. Dikasih duit, dia beli yang kita nggak suka, dimasak sama dia. Tuh, ada suami yang bilang betul. Tanya, bu. Akhir zaman, sekarang juga lebih parah. Yang ke pasar siapa? Bapak apa ibu? Ibu. Yang masak? Yang garas? Emang. Nggak ada dia nyanyi sama bapak. Bapak udah makan, bapak kita makan bareng. Yuk, nggak pernah dia. Baras sendiri aja. Yang masak, dia. Yang ke pasar, dia. Yang makan, dia. Ya, orang yang begini, istri begini, kira-kira pantas masuk sorga. Bapak ada. Bukan saya yang ngomong ya, bu, ya. Suami itu. Urusan masak bisa jadi dosa buat kita. Rumah tangga ini bisa gampang, bisa susah. Gampangnya kalau apa? Kalau dia punya iman rumah tangganya. Kalau rumah tangga nggak punya iman, selesai rumah tangga kita. Hawa nafsu. Hati-hati. Cinta itu bisa dibagi dua. Cinta karena Allah dan juga cinta karena hawa naf. Pilih mau yang mana? Karena Allah atau mau hawa nafsu? Alah, kagak kelihatan. Kalau cintanya cuma karena hawa nafsu, Harta? Harta pasti akan habis. Cinta? Akan hilang padarnya. Karena hawa nafsu, karena kecantikan atau ketampanan, Berubah muka menjadi peot. Oh, peot. Kelu. Begitu dia keriput, cintanya juga kandas. Kenapa? Sudah tidak cantik seperti dulu. Tapi kalau cinta karena Allah, Duit nggak ada, senang. Bohong juga sih. Kalau cinta karena Allah, Muka cantik sampai tua, Begitu udah berubah keriput, Tetap yang penting aku ada dekat denganmu. Kalau berdua, cintanya bareng karena Allah, Tuh, lihat. Orang yang dengan ketakwaannya, Dua pasang, Sepasangnya ini, Suami istri akan berbondong-bondong masuk ke dalam syurga. Tidak dipisahin sama Allah. Saya mau tanya, Ibu, Bapak, Mau nggak gandengan masuk ke dalam syurga? Mau nggak? Bu, Ibu nyesel nanti di akhirat dulu. Saya cuma mau kasih tahu buat istri-istri yang ada di sini. Saya memang nggak ngomelin. Nggak. Nyadarin. Nih buat para istri. Dengar baik-baik. Ya. Nyesel nanti di akhirat. Ibu nggak nyurusin suami. Suami mah masa bodoh. Betul, Pak. Karena sifat suami ini cuek, Pak. Suami nggak bakal pernah minta sesuatu Yang kita pengen tuh istri sadar diri buat kita. Sabar nggak, Pintang gue tebalikin di meja ini. Yang namanya laki mah pengen diperhatiin. Suami datang tanya, Mau minum panas, Mau minum dingin. Apa mau dipanas dingin ini? Kok lo out? Tanya. Gapasih capek ini hari. Mau dipijitin nggak, Yang? Tanya. Nggak usah ditanya juga. Rencen aja udah. Mau pahalanya gede. Sering-sering pegang kaki suami, Bu. Pegang kaki suami. Bukan lo seret-seret. Pijitin maksudnya. Itu ngilangin beban, Ngilangin lelah. Coba, Bapak. Begitu dipijitin sama istri, Pernah mau lama-lama. Nggak bakal tega. 10 menit. Udah ya. Udah cukup, udah enakan. Padahal masih pegel. Betul kan? Coba lihat istri. Istri juga mau digituin, Pak, sama suami. Jangan suaminya udah sibuk di luar, pulang sampai di rumah, yang dielus handphone. Sama lu juga. Suami nggak bakal sering-sering pegang handphone kalau nggak ada istrinya yang duluan. Memang benar. Suami taruh handphone duduk samping istri-istri TV nyala. Suami lagi nonton. Dia begini aja. Coba, kira-kira mana ada sih mau suami yang dicuekin. Suami butuh perhatian. Saat dia kerja, capek banget. Ngeliat perempuan udah dandan, Pak. Ya Allah senang. Bukan main betul kan? Betul nggak? Bapak di rumah juga betah. Coba sekarang. Bu, saya mau tanya. Bapak betah nggak di rumah? Alah. Alah. Model melihat kayak lu begitu. Eh, kagak. Udah dicepor. Muka lepek. Dasker bolong. Kelihatan warna dasarnya udah nggak tahu dasarnya apa. Peniti atas, peniti samping, peniti bawah. Ya ilaha illallah. Yang bagus. Kenapa jadi perempuan? Solat malam. Jangan ditinggalin. Lu bangun malam. Kencing lu. Doa. Doa tuh sama Allah. Gimana rumah tangga kita nyemuk berkah? Kalau nggak ada Allah sama Nabi di dalam hati, rumah tangga kita. Karena rumah tangga itu yang wajib di dalamnya tuh. Rumah tangga. Kita ngebangun rumah tangga sama kayak kita ngebangun rumah. Rumah itu bisa kokoh tergantung fondasinya. Kalau fondasinya besinya gede, 16 in. Corannya banyak. Kira-kira ini rumah mau dibangun 5 lantai. Insya Allah masih kokoh. Ini besinya besi 3 in. Ngecornya dikit. Semennya dikit. Kira-kira ini rumah lama apakah nggak? Rubuh. Pasti rubuh. Bagaimana caranya? Fondasihin dulu. Karena rumah tangga itu wajib fondasinya itu apa? Iman. Bukan hawa nafsu. Banyak orang di akhir zaman cuma karena susah buat nyari rezeki. Cerik. Nggak punya duit. Cerik. Korban siapa? Anak. Orang tua cuma maunya ada yang di ujung mata. Nggak tahu nasib anak bagaimana nantinya. Jangan jadiin anak sebagai korban. Kalau hidup rumah tangga dipikul dua-dua sama-sama. Ringan. Kita baru suami tukang mabok dikit pulang. Wah. Pulangin saya ke rumah orang tua. Doanya istri itu sampai tangisan bisa mengguncang arasnya. Allah. Hidayah itu bisa keluar dari doa seorang istri. Mintanya yang baik-baik terus sama Allah. Jangan pernah suntuk. Jangan pernah bosan. Bapak enak di luar Pak. Suntuk. Ilang. Bapak ibu tiap hari melihatnya dalam rumah doang Pak. Sapu. Sapu lidi. Keramik. Kaca. Mesin cuci. Pakaian kosong. Nyetrika. Sampai keringetan. Pak. Jujur. Kita jadi perempuan. Nggak bakal sanggup Pak. Nggak bakal sanggup. Demi Allah nggak bakal sanggup. Bapak badan gede. Keker. Seterak. Nggak bakal sanggup jadi perempuan. Kita ngomong headnya aja perempuan head. Perempuan head emang enak Pak. Nggak enak. Perut sakit. Kepala pusing sensitif. Emosian. Jangan perintah getah-getah. Kalau lagi ketau istri lagi PMS. Yang lembut ngomongnya. Jangan dibentak-bentak istri. Yang namanya laki. Nyari rezeki di luar banting tulang. Buat keluarga. Buat anak istri. Kalau di akhir zaman banyak laki-laki keluar. Punya kerjaan. Dia nikah. Nikah banting tulang istri. Bismackdown lah istri. Saya baru lihat lagi tuh di TikTok kemarin. Ada security. Istrinya nggak selingkuh. Nggak. Nggak sama sekali. Istrinya sayang banget. Hidupnya sederhana. Orang nggak punya. Tahu suami datang. Main cekek aja. Dicekek. Di sidir. Dibantin. Kebayang. Istri badannya segini. Itu security badannya gede banget. Nah kebayang. Itu gini. Dibanting sana. Dibanting sini. Dicekek. Coba kita lihat. Di mana. Kenapa? Karena nggak ada iman di dalam hatinya. Kalau ada iman. Nggak bakal. Pasti seorang laki-laki. Nggak hargain perempuan. Mau nggak perempuan sayang sama suami? Bapak mau disayang sama istri? Kasih sayangnya dulu. Istri itu nggak bakal memulai. Kalau kita nggak mulai Pak. Tapi ini malam. Tolong istri yang mulai duluan. Tujuh pintu sorga Bu. Diablakin. Terserah. Istri mau masuk yang dari yang mana. Ini hari paksa. Pokoknya. Harus jadi ini malam. Paham Bu. Nggak pernah Pak. Minta duluan Pak. Istri nggak pernah. Aduh ya Allah. Ya Rahmat. Bu. Mama. Itu kan rahmat itu. Pasangan suami istri. Kalau ada iman. Rumah tangganya aman. Insya Allah kokoh rumah tangganya. Kemesraan. Kasih sayang itu dicontohkan. Anak juga nantinya ikut. Sama istrinya. Sama mertuanya. Sama yang lain. Ini saya mau ngomongin masalah mertua. Bu. Bu. Sayang nggak sama mertua? Elah. Saya mau tanya. Ibu tinggal di rumah mertua betah apa nggak? Katanya sayang. Kita cuma cukup sayang aja. Kalau hidup bersama-sama mertua. Nggak sanggup. Kenapa? Karena hidup itu fitnah. Motong. Cabai. Harusnya miring bulat. Salah bisa ribut 7 hari 7 malam. Betul nggak? Betul kan Bu? Sama. Bapak begitu juga. Tinggal di rumah mertua betah Pak. Nggak bakal betah bangunnya harus lebih duluan daripada mertua. Mertua bangun jam 4 kita minimal setengah 4 sudah harus bangun. Tunjukin kalau kita ini anak soleh ke rumah. Boroboro subuh juga nggak akan kedengeran. Sama mertua yang sayang. Kenapa? Itu pintu syurga kita yang kedua. Nggak ada orang tua kita mertua pintu syurga kita. Jangan sama mertua hitung-hitungan. Kalau kita kasih orang tua kita sekian. Wajar. Kalau kasih orang tua 1 juta. Contoh. Nasi orang tua 1 juta. Nasi mertua 500 ribu. Boleh. Kasih. Kalau bisa disamain jauh lebih baik. Jangan kitanya suka mikirin. Ah dia kan nggak ngelahirin. Eh hati-hati. Mertua itu gerbang syurganya kita. Dia riba. Nih kasih anaknya buat kita. Dia yang ngelahirin. Dia yang ngedidik. Dia yang kasih makan. Kita tinggal nyicipin. Betul nggak Pak? Emang kita ngedidik? Itu istri kita dari kecil. Saya mempanin. Nih besok kalau udah gede. Biar jadi istri saya ya. Nggak pernah. Yang dididik orang tuanya. Yang kasih napkah orang tuanya. Begitu gede. Dikasih ke Bapak. Dan dia cinta banget. Mertua cinta sama Bapak. Ridho. Kenapa? Karena setelah yakin. Bahwa si orang istri ini. Ada di tangan ini laki. Insya Allah aman. Sehat. Ibadahnya terjaga. Ini. Tapi kan kadang suka begitu kita. Kenapa mertua itu kok. Kita wajib sayangin. Kedua dari orang tua kita. Kenapa? Tanpa harus melahirkan kita. Mertua cinta dan sayang sama menantu model kayak kita. Cintain. Ibu juga begitu. Punya mertua. Hormatin. Syurganya ibu tetap sama suami. Tapi akhlak ibu. Adab ibu kepada istri. Istri itu kepada mertua. Itu jauh lebih baik. Kalau masak rumah mertua dekat. Bikinin dia itu masakan agak lebih. Kasih ke mertua. Ya. Bip. Salah aja. Bip. Kadang keasinan lah. Kadang ini. Pede aja. Yang penting niat bah. Niat baik. Jangan hitung-hitungan sama mertua. Hati-hati. Pokoknya yang dijaga rumah tangganya dulu ni. Mau kitanya baik. Anak kita jadi baik. Kitanya rumah tangga nggak baik. Anak kita pasti nggak akan baik. Alhamdulillahirrabdin. Alhamdulillahirrabdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabdin.